Halo guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medok Review, channel yang bakal mereview tentang peralatan hobi dan collectibles buat kalian semua. Oke guys, hari ini saya mau berbagi pada kalian, saya mau sharing pada kalian tentang 2 hal guys. Yang pertama adalah saya mau sharing tentang informasi tentang peralatan vlogging apa saja yang harus kita bawa saat kita traveling keluar kota, keluar pulau, atau bahkan keluar negeri. Nah, peralatan vlogging seperti apa saja sih yang perlu dibawa. Nah, dan video ini bertujuk untuk kalian para pemula yang masih bingung kira-kira kalau traveling kita perlu bawa apa saja sih seperti itu. Kalau untuk profesional mungkin ada lagi yang dibawa selain ini, ya bisa berbagi di kolom komentar. Nah, dan semua statement yang saya buat itu adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri, sehingga kalau kalian punya pendapat lain atau pengalaman lain, Kalian juga bisa tulis di kolom komentar, sehingga kita saling berbagi informasi tentang peralatan vlogging apa yang perlu kita bawa saat kita traveling. Yaitu yang pertama, dan yang kedua adalah sambil kita melihat peralatan vlogging apa saja yang perlu kita bawa saat traveling. Nah, sekalian saya juga mau menunjukkan kepada kalian ini. Yaitu, nah ini adalah tas kamera yang saya pakai. Nah, saya sudah pakai tas kamera ini selama 1-2 bulan. Dan ini sangat bagus, dan saya rekomendasikan kepada kalian semua. Nah, ini dia tasnya, bisa kalian lihat. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu tas ini mereknya Touch, T-A-J-Z, ya Touch. Dan harganya, guys, harganya tas ini cuma Rp190.000. Dan setelah barangnya datang waktu itu, saya kaget banget karena ini keluar ekspetasi saya. Ekspetasi saya dengan harga segitu, mungkin bahannya dapat yang bahan yang tidak premium, atau bahan yang mudah rusak. Tapi berbeda dengan tas ini, dengan harga segitu, kita sudah mendapatkan kualitas yang benar-benar premium. Dari kainnya, dari jahitannya, lalu dari lapisan-lapisannya. Ini sangat kokoh. Dan tas ini, di tiap sisinya, dia punya seperti kardus keras atau karton keras itu. Itu bertujuan kalau tas ini tertinggi barang yang berat secara nggak sengaja. Nah, itu nggak langsung damage ke isi dari tas kameranya. Tetapi, ngenain ke karton-kartonnya itu dulu. Jadi, seperti itu. Itu tujuannya karton-karton tebal di sisi-sisi tas kamera. Nah, lalu dia punya strap. Strap ini, ya, seperti biasa lah ya. Dan strapnya itu modelnya ada buckle-nya. Jadi, bisa dilepas-lepasan dengan mudah. Kalau kita mau pasang, tinggal kita satukan buckle-nya. Seperti ini, ya, udah selesai. Nah, lalu dia punya shoulder pad di sini, ya, shoulder pad. Ini enak. Jadi, kalau kita bawa-bawa seperti tas lempang itu, dia nggak sakit di punda. Dia punya shoulder pad. Lalu, di bagian samping kiri dan samping kanan, ya, dia itu punya sebuah, apa ya, pengunci atau pengikat. Itu digunakan untuk Gorilla Pod atau Mini Tripod. Dan di bawahnya sini, itu dia ada tempat untuk memasukkan tripod. Nah, tapi karena tripod saya besar dan lebih panjang daripada tas kamera ini, saya nggak bawa tripod. Nah, tapi di bawah ini, saya jadikan tempat untuk menyimpan Gorilla Pod. Jadi, Gorilla Pod-nya, saya taruh sini. Jadi, saya tunjukkan ya, cara pemasangannya. Dan ini, dia ada dua pengunci di sini. Ya, penguncinya itu. Ini bagus banget, tapi sayangnya dia nggak pakai buckle. Jadi, susah kalau untuk lepas-pasangnya. Tapi, pakai ini pun juga sudah kuat banget kok. Ya, saya tunjukkan bagaimana cara menyimpan tripod di tas ini, di bagian bawahnya. Nah, guys, yang pertama kalian kendurkan dulu ini talinya. Ini perlu dikendurkan. Karena dia sistemnya, kalau dikendurkan, tinggal ditarik bagian sini. Dan sini, kita kendurkan. Ya, lalu kita masukkan tripodnya. Nah, lalu kita masukkan tripodnya. Jika tripodnya sudah masuk seperti ini. Tinggal kita eratkan dengan kita menarik tali yang ada di sini. Jadi, kita tarik. Dan kita tarik. Sudah, dia erat. Dia nggak bakal jatuh. Dia nggak jatuh, dia erat. Oke. Nah, sudah. Dia nggak bakal jatuh, erat. Dan kalian bisa bawa tripod ini kemana-mana waktu kalian traveling. Nah, karena tripodnya sudah saya taruh di sini. Di bagian kanan-kiri ini nggak saya isi apa-apa ya. Yaudah, biar kosong aja nggak apa-apa. Jadi, guys, peralatan vlogging pertama yang perlu kalian bawa itu adalah GorillaPod. Nah, kenapa? Karena biasanya saya menggunakan GorillaPod itu untuk meletakkan kamera saya. Dan membawa kamera itu untuk vlogging itu dengan GorillaPod. Dan juga GorillaPod ini berfungsi untuk kalian kalau mau foto group. Sama teman-teman, sama keluarga. Itu enak, guys. Jadi, tinggal ditaruh aja tripodnya. Kita taruh kamera di atasnya. Dan di tripod ini, dia juga punya ball head di sini ya. Ball headnya itu. Kita bisa arahkan kamera... Kita bisa arahkan angle kamera sesuka hati. Dan tinggal pasang timernya. Dan kita bisa langsung foto group rame-rame. Tanpa harus manggil orang lain. Kan biasanya kita kalau mau foto group, kita minta bantuan orang lain untuk fotoin kita. Kalau kita bawa GorillaPod. Nggak perlu, tinggal kita pasang timer. Dan GorillaPod ini, kelebihannya adalah saya dikaitkan ke tiang ataupun ranting. Jadi, kalau nggak ada permukaan datar, dia juga bisa diikatkan ke tiang atau ke ranting. Jadi, GorillaPod ini sangat berguna untuk kalian bawa travelling. Nah, selanjutnya. Di sini, tas ini ada punya dua slot tambahan ya. Yaitu di depan. Ini ada resletingnya. Dan di belakang. Di depan dan di belakang. Oke, nah, kita buka yang di belakang dulu ya. Oke, yang di belakang ini isinya adalah ini, raincoat. Nah, raincoat ini tujuannya adalah untuk dia melindungi kamera, melindungi tas kamera ini seketika hujan. Nah, kalau hujan, tinggal kita pakaikan ke tas kamera ini. Dan ini langsung aman jika ada hujan atau grimis. Nah, lanjut aja kita langsung ke bagian depannya sekarang. Di bagian depannya ini saya simpen cleaning kit saya. Yang pertama adalah fiber cloth. Biasanya saya gunakan untuk membersihkan bodi kamera, bodi lensa, dan LCD-nya mirrorless saya. Jadi, pakai fiber cloth. Dan selanjutnya adalah pen brush. Nah, pen brush ini berguna banget buat kalian bersihkan debu-debu kecil yang nempel pada bodi ataupun lensa kalian. Jadi, bisa menggunakan pen brush ini. Oke, nah, di pen brush ini fungsinya juga banyak. Dia juga ada di bagian bawah ini. Bisa kita buka. Kita buka. Nah, dan dia ada ini. Ini, guys. Ini itu adalah alat untuk membersihkan lensa. Jadi, kaca lensanya kita bersihkannya jangan pakai fiber cloth. Tapi menggunakan lens pen ini. Ini namanya lens pen. Jadi, ada brush. Ada lens pen-nya. Oke, kita taruh sini. Dan di depan ini apalagi ya. Nah, di depan ini saya bawa baterai AA standar merk ABC ya. Yang baru ini untuk cadangan sebagai baterai lightning saya. Karena lightning saya yang sudah saya review di sini. Itu menggunakan baterai AA. Jadi, enak tinggal bawa baterai sekecil ini. Nggak perlu bawa charger lagi. Dan kalau habis tinggal buang. Seperti itu. Jadi, saya bawa baterai cadangan di sini. Nah, ada satu geling-geling lagi. Kita buka lagi di sini. Kita buka dulu aja. Nah, ini isi dalamnya atas saya. Nanti saya akan beberkan apa aja. Nah, cleaning kit satu lagi itu adalah ini. Blower guys. Dust blower ini bertujuan untuk debu-debu kecil tadi. Yang masih nempel di kamera. Atau bahkan di sensor. Itu membersihkannya menggunakan dust blower ini. Jadi, dengan mengembuskan udara dari ujung sini. Dia bisa membersihkan debu-debu mikro yang ada di lensa maupun di sensor kamera. Karena kalau sensor kamera itu jangan pakai fiberglass ya guys. Atau jangan pakai brush. Sebisa mungkin nggak bersentuhan dengan benda-benda lain. Jadi, pakai ini aja. Menggunakan kekuatan angin untuk menghilangkan debu-debu mikro. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah peralatan kedua. Yang harus kalian bawa saat kalian traveling adalah cleaning kit. Nah, cukup tiga ini aja udah cukup. Dust blower. Lens pan. Dan ini satu lagi. Fiber cloth. Ya. Ini harganya nggak sampai Rp20.000. Ya, mungkin Rp20.000an lah. Nah, sangat murah. Tapi fungsinya banyak banget. Ini untuk melindungi kamera kalian juga. Nah, oke. Kita lanjut sekarang ke bagian dalamnya. Nah, saya tunjukkan dulu bagian dalamnya kepada kalian. Nah, mungkin sekilas nggak kelihatan ya. Tapi bisa kalian lihat. Nah, di sana ada tiga kompartmen. Nah, di kiri, di kanan, dan di tengah. Itu saya bagi sendiri. Nah, kompartmennya ini kita dapat dua biji. Saya lepas dulu kompartmennya. Nah, kompartmennya kita dapat dua biji. Satu. Dan dua. Nah, ini bisa kalian atur-atur sendiri. Terserah kalian mau isi kompartmen kiri yang lebih besar, tengah lebih besar, atau kanan lebih besar. Terserah. Jadi, kita dapat dua kompartmen ini yang bisa digunakan untuk memisah space yang ada di tas ini. Dapat dua. Jadi, ini kalian mau taruh dimanapun, terserah. Jadi, kalian bagi-bagi suka hati kalian isi dalam tas ini. Nah, lalu di atas ini itu ada sebuah slot juga. Nah, ini slotnya biasa ya, untuk kalian isi peralatan-peralatan kecil. Nah, ini saya isi landscape. Nah, biasanya kalau saya taruh kamera ke dalam tas, itu saya pisah antara lensa dan bodinya. Tapi, karena kamera yang lagi dipakai, jadi landscape-nya ini saya simpan di sini. Nah, ini landscape-nya saja. Lalu, ada memory card. Nah, ini memory card cadangan. Ini perlu juga untuk kalian bawa memory card cadangan ini. Karena, sebagai backup, kalau memory card di sini sudah habis, atau ada file yang korup, bisa menggunakan memory card yang kedua sebagai backup-nya. Seperti itu. Lalu, apalagi ya. Nah, ini ada baterai cadangan. Nah, ada tiga baterai cadangan. Karena menurut saya baterai cadangan ini penting banget ya, guys. Ini saya ada tiga baterai cadangan. Ini yang pertama, yang kedua, dan ini baru saya dikasih. Nah, ini yang ketiga. Belum saya buka sih. Cuman, baterai cadangan ini juga sangat perlu kalian bawa untuk traveling. Karena, ya apalagi kamera saya, Canon ini, Canon EOS M50 ini, dia sangat boros baterainya. Tidak perlu beberapa baterai cadangan. Kalau kalian mau continue shooting atau vlogging dengan waktu yang lama, perlu banget untuk bawa baterai cadangan. Kalau baterai, pasti ada charger-nya ya, guys. Nah, jangan lupa bawa charger. Apalagi kalau kalian traveling-nya dalam jangka waktu yang lama, bawa charger. Ini charger-nya, charger standar dari Canon. Yang penting bisa untuk charge baterainya tadi, sehingga bisa kita gunakan. Oke. Lalu, saya ada mic, microphone. Ini microphone standar saja yang saya sudah review di sini. Itu ya. Ini microphone dari Boya. Ini penting banget untuk kalian bawa vlogging ya, karena, apalagi yang outdoor ya. Kalau outdoor itu suaranya biasanya banyak angin ya, sehingga kita perlu microphone eksternal yang dia bisa dipasangkan windshield, atau dead cat ini namanya, sehingga anginnya nggak terlalu masuk. Ya. Jadi, seperti ini. Lalu, ada juga, ini dia. Ini lighting yang sudah saya review juga. Nah, kebanyakan barang-barang di sini itu sudah saya review ya. Dari microphone, lighting, dan tripod tadi itu sudah saya review. Nah, ini lightingnya. Oke ya. Dan ini dia pakai baterai AA AA, sesuai yang saya tunjukkan di kompartemen depan tadi. Saya bawa cadangannya. Jadi, kalau ini habis, tinggal dibuang dan diganti yang baru. Simple. Oke. Nah, lalu, peralatan terakhir adalah, nah ini terakhir ya. Ini adalah, ini guys. Ini adalah mini tripod. Mini tripod ini saya gunakan biasanya untuk, kalau nggak lighting, adalah untuk microphone. Jadi, untuk lightingnya itu bisa saya taruh di sini ya. Jadi, kalau saya butuh lighting di suatu tempat, saya bisa taruh lighting di sini. Dan yaudah, saya buka kakinya. Tinggal taruh, seperti itu. Nah, ini nggak cuma untuk lighting ya. Bisa untuk kamera dan untuk microphone juga. Jadi, microphone-nya pun bisa di taruh di sana. Tapi, saya lebih sering gunakan ini untuk lighting sih. Dan lighting ini sangat penting, guys ya. Jadi, kalau kalian ada di malam hari atau di tempat yang gelap, kalian bisa gunakan lighting ini untuk menjadi tambahan cahaya kalian. Seperti itu. Sama halnya dengan tripod ini juga sama pentingnya. Dia sebagai tempat untuk berdirinya dari lighting ini. Nah, oke guys. Mungkin itulah isi dari tas saya. Nah, mungkin itu juga beberapa informasi yang bisa saya bagikan kalian. Tentang peralatan vlogging apa sih yang harus kita bawa saat kita traveling. Sehingga kita siap prepare untuk semuanya. Dan di sini saya pakai lensanya. Itu cuma satu lensa ya. Lensakit. Karena saya pemula juga, saya nggak pakai banyak-banyak lensa. Karena dengan lensakit aja itu udah bisa menghasilkan gambar dan video dengan kualitas yang bagus. Jadi, saya rasa untuk traveling, untuk pemula ya tentunya ya. Itu cuma perlu lensakit aja. Jadi, saya pakai satu kamera dan satu lensa. Lainnya udah saya tunjukkan tadi sama kalian. Nah, oke guys. Mungkin sekian dulu video dari saya. Dan ini tasnya bener-bener saya rekomendasikan untuk kalian ya. Kalau kalian mau beli, bisa langsung cek di Tokopedia. Banyak kok yang jual. Merk Touch. Oke? Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian masih terbantu, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Tapi jika kalian nggak suka dengan video ini, boleh klik dislike aja nggak apa-apa. Dan sangat boleh untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Supaya channel Medok Review ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekian dari saya. And see you in the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax